Ketiga pas sejatuhnya pesawat LNR JT610 di peraraan Tanjung Karawang, Jawa Barat, proses identifikasi terus dilakukan. Keluarga korban masih terus memberikan data antemortem dan jumlah kantong jenazah yang tiba di RS Polri sejauh ini terus bertambah. Dan sekarang pun sudah ada reporter kami Nabila Putri yang akan melaporkan dari Rumah Sakit Polri. Nabila silahkan. Ya Cesar dan juga Anjana saat ini dari posko antemortem Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur hingga hari ketiga pas sejatuhnya LNR JT610 di Tanjung Karawang, Jawa Barat belum ada satupun korban yang berhasil diidentifikasi. Ini berdasarkan keterangan dari Rumah Sakit Polri memang membutuhkan waktu lebih untuk proses identifikasi mengingat kondisi jenazah saat ditemukan. Diperkirakan butuh waktu 4 hingga 8 hari untuk proses identifikasi dan saat ini masih sangat mengandalkan sampel DNA dari keluarga itu sendiri. Untuk itulah di posko antemortem Rumah Sakit Polri Kramat Jati dari pihak keluarga terus membutuhkan data-data yang dibutuhkan. Salah satunya sampel DNA tersebut dan dari 191 yang melapor ke RS Polri dari pagi tadi datanya baru sekitar 140 saja yang menyerahkan data sampel DNA tersebut. Dan saat ini proses nasib-rasib dilakukan. Dan selain itu tadi siang juga anjana dan juga CSAT, Direktur Utama BPJS Ketengaja Kerjaan, Nyata Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk memberikan keterangan tes dan juga memberikan kepastian mengenai hak dari para korban LNR JT610 yang juga merupakan anggota dari BPJS Ketengaja Kerjaan. Dari data manifest ini diperkirakan ada 31 korban yang dipastikan merupakan anggota BPJS Ketengaja Kerjaan. Nantinya setelah berhasil diidentifikasi dari BPJS Ketengaja Kerjaan akan diberikan hak kepada keluarga korban berupa 48 kali gaji yang dilakukan. Sementara ini adalah keterangan dari Direktur Utama BPJS Ketengaja Kerjaan, Agus Susanto. Oke, selamat menikmati. Iya, Cesar dan juga Anjana selain itu di Rumah Sakit Polri sendiri hingga terakhir saya melaporkan saat ini sudah ada 49 kantong jenazah yang diserahkan dan tiba di Rumah Sakit Polri. Yang terbaru tadi satu kantong jenazah datang sekitar pukul lebih 20 waktu Indonesia Barat dan diperkirakan jumlah ini masih akan terus bertambah seiring dengan proses evakuasi yang masih terus berlangsung selama 24 jam non-stop. Dan nantinya ini akan dicocokkan antem-mortem dan juga post-mortem untuk mendapatkan identifikasi. Dan saat lagi Gubernur Bangka Belitung R. Zaldi Berkrosmat akan tiba untuk meninjau masakit Polri. Sementara itu kembali ke studio.